Proses legal formalnya, mestinya tidak ada satu pun yang boleh ditangkap tanpa surat penangkapan. Oke, dia ditangkap tanggal 6. Surat penangkapannya tanggal 7. Berarti memang ada indikasi memang bahwa law enforcement disitu tidak diindahkan disitu. Nah, kita punya hak, tidak? Kita ada hak untuk namanya prapradilan, kita prapradilankan. Artinya prapradilan itu adalah kita bisa muncul sah-sahnya penangkapan maupun penahanannya. Itu peradilan cepat ya, peradilan cepat itu hanya 7 hari. 7 hari berturut. Dan hari ini teman-teman saya disini ikut dalam sidang itu ditolak. Oke, padahal pada persidangan itu sebenarnya jelas disitu sahnya atau tidak penangkapan ya. Tapi memang keadilan itu balik lagi ya berdasarkan kompositifnya. Di mana ada keadilan, disitu ada ketidakadilan gitu ya. Jadi, bahwa keadilan yang berdurut pemikiran akhirnya seperti itu. Sehingga akhirnya Hans Gerson berpikir bahwa keadilan memang cita-cita yang irasional. Kita menganggap bahwa secara legal formatnya itu bakal. Bahwa dari tanggal penangkapan dan surat penangkapan saja sudah letak. Dan seterusnya surat penahanan dan segala macamnya. Itulah demokrasi hari ini. Termasuk, oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah baik nuril. Kawan-kawan sudah tahu pasti ya, baik nuril ya. Disangkakan undang-undang ide dan percemaran nama baik. Padahal dia sendiri korbannya. Disitu lagi, ada produk hukum yang, kalau kita pakai konsepnya hukum. Yang utin dari yang tadi itu. Saya berpikir bahwa hari ini kawan-kawan kita harus cerdas dalam melihat situasi sekarang ini. Demokrasi hari ini sedang gawat. Bahwa hari ini kawan-kawan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah kawan-kawan atau kita memperkuat koalisi masyarakat sibil. Karena biasanya pasal yang di, atau produk hukum yang dibuat ini adalah produk hukum untuk menekan masyarakatnya. Untuk menekan atau otoritarian negara. Begitu, kira-kira, Pak. Pancang tadi, Pak Ninti. Ya, terima kasih kepada Bang Barita. Tadi Bang Barita, Bang Barita, Bang Barita bilang bahwa keadilan itu hanya milik manusia. Dan dapat berbicara saja ya Bang ya. Terus dia menjabarkan sampai di mana sih sebenarnya radikalisme sebuah keadilan itu. Nah, sampai di akhir abang itu mengatakan bahwa demokrasi hari ini itu sedang gawat. Jadi untuk memantik diskusi kita malam hari ini, buat kawan-kawan yang ada di sini, kita kasih kesempatan dua pertanyaan untuk semakin mewaraskanlah diskusi kita ini. Supaya kita semakin paham tentang tema yang kita angkat hari ini. Ya, silakan buat kawan-kawan yang ingin bertanya. Ya, kepada Allah, Pak Ninti. Sebelum bertanya, aku menjabarkan pertanyaan itu guru, Pak Ninti, Pak. Dia aku menyebabkan sebagai guru, setelah dia menjelaskan Jakos Lakok. Aku akan berbicara sebutan demokrasi, ku kaitkan dengan proses politik kekuasaan. Karena aku nggak mau bicara demokrasi dalam proses hukum, karena tidak ada demokrasi di situ. Yang ada hakim, jaksat, dan pengacara. Demokrasi itu kan demos dan kratos. Demos itu pemerintahan kratos, tak ya, atau sebaliknya, aku lupa. Nah, ketika melihat konteks hari ini yang kita sebut dengan demokrasi, kalau kita tarik akar kata pemerintahan rakyat itu. Sebagai cita-cita demokrasi, kita lihat sistematika dan metodologi pemilih khas. Cara kita kemudian memilih trias politika, mengisi trias politika, khususnya pada ruang-ruang eksekutif. Maka saya berkata bahwa esensi dasar dari akar kata demokrasi itu gagal. Seharusnya kita tidak pakai kata demokrasi, tapi demoparkol. Iya, demokrasi partai politik. Karena apa? Kalau memang ke pemerintahan rakyat, maka rakyat itu, kalau kita merujuk pada KBBI, maka rakyat adalah sama dengan warga negara. Hari ini presiden itu tidak dipilih oleh warga negara, tapi dia dipilih oleh partai politik. Walaupun untuk jalur-jalur lainnya, kekuasaan lainnya itu, ada calon independen, kira-kira begitu. Ada yang mencoba mendorong, mendorong itu. Nah, kemudian kasus lainnya adalah ketika misalnya di Sumatera Utara, pemilihan gubernur dua kali, yang menang itu golpun. Yang menang golpun. Tetapi tetap golpun tidak dianggap. Jadi yang tetap dihitung itu adalah suara yang masuk. Apakah ini sebuah demokrasi yang kita pahami hari ini, oleh sebab itu, aku hendak bertanya apakah kata demokrasi di Indonesia itu sudah kita cincang aliran airnya dari akar katanya demos kratos. Bila iya, maka kita tidak perlu menggunakan kata demokrasi. Kita harus merujuk pada definisi baru. Supaya kita tidak mencederai orang-orang yang sudah berpikir tentang demokrasi itu sejak awalnya. Itu kepada Bung Irfan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih tadi kepada Bung Teddy. Jadi, bagaimana Bung Irfan Prayogi? Langsung dijawab? Oke, terima kasih tadi. Jadi, menarik sebenarnya pertanyaannya tentang apakah demokrasi itu sekarang ini perlu dicarikan konsep baru? Situasi politik sekarang. Nah, kalau kita merujuk kepada akar katanya, demos dan kratos. Jadi, bagaimana sebuah, kita merujuk ke Yunani, bagaimana negara kota itu diatur lewat keputusan-keputusan politik yang sifatnya kolektif. Melalui apa? Melalui dewan yang disebut sebagai dewan eklesia. Seperti itu. Nah, kalau kita lacak kembali, ke belakang, kita melihat bahwasannya di Yunani ketika itu sifat demokrasi juga populis. Seperti itu. Maka, terjadi yang namanya mayoritarianisme di sana. Tetapi, mayoritarianisme ini didongkrak oleh kaum-kaum sopis yang waktu itu mengkontestasikan gagasan-gagasannya. Seperti itu. Waktu itu, apa namanya, di Yunani itu terjadi politik, apa ya, kita bisa sebut terima kasih. Terima kasih.